Pernah nggak kalian merasa ditampar oleh kehidupan, ditampar-tampar oleh realita kehidupan yang sekarang dan realita yang akan datang? Gue baru merasakan itu weekend ini dan gue bakal cerita. Bareng gue Ram, ini adalah podcast Bosan di Jalan. Podcast Bosan di Jalan, episode ke-42. Apa kabar semuanya? Selamat mengawali minggu kalian. Gimana-gimana, balik lagi sama gue Ram di hari Selasa. Walaupun direkam di hari Senin ya, karena walaupun genapnya Selasa, tapi gue udah bangun pagi dan gue ada waktu buat ngisi podcast ini dan gue juga udah tau mau ngomongin apa. Jadi yaudah kita mulai aja ya. Gue nggak tau weekend kalian gimana tapi, Ben, gue kemarin nonton Adriano Colby tour stand-up, tau deh yang pinter. Yang kemarin tuh Sabtu ya acaranya di Balai Kartini. Itu adalah finale dari tournya yang dia tuh udah keliling ke Bandung, ke Jogja, ke Bali, Surabaya, dan akhirnya ditutup di Jakarta. Di Balai Kartini katanya 1300 penonton sold out itu kursi beneran pas gue kesana penuh semua kursi terisi dan gue seneng banget bisa liat Adri levelnya udah naik ya. Udah di level sold out 1000 kursi di Jakarta tuh udah sold out. Kalau lo bandingin sama jaman lo pikir lo keren. Gue nggak tau sih dia tour atau nggak, tapi spesial yang di Jakarta itu kan seinget gue di Usmar Ismail ya. Usmar Ismail, di Salihara, dan ya pasti kursinya lebih rendah dari itu gitu. Tapi ya penonton dia udah bertumbuh beneran sepertinya memang dari podcast paid off ya, pendengar podcast. Karena ya pas ditanya tuh di awal tuh ditanyakan siapa yang tau Adri dari stand-up gitu, dari We Are Not Alright gitu. Ya ada, ada dikit lah penonton-penonton loyalnya gitu. Terus dari film, dari La For Sale, dari Brazila gitu. Oke ada, ada dikit-dikit ada, siapa yang tau dari podcast tau semua nyawet gitu. Berarti memang pasar utamanya Adri itu dari podcast rata ya. Jadi ya itu show gue seneng banget, bagus banget. Gue bisa bilang lah itu salah satu stand-up terbaik di 2019 yang gue tonton, yang keluar di 2019. Dan gimana ya menurut, kayak all in all itu experience yang gue alamin tuh enak aja, asik banget dan gue terhibur banget ya. Hampir tiga jam loh kalau nggak usah tau gue, hampir tiga jam. Open gate jam tujuh, setengah delapan tuh kayaknya udah mulai, terus setengah sepuluh. Eh, setengah delapan, tujuh tiga puluh, delapan tiga puluh, setengah tiga puluh, setengah sebelas, setengah sebelas baru selesai. Baru ya pas selesai beneran udah selesai-selesai ya keluar dari gedung, terus setengah sepuluh. Hampir tiga jam, udah-udah kayak acara panji, walaupun tiga jam itu udah termasuk. Empat opener ya, dan ini gue bahas juga sih. Empat opener, eh panji. Empat opener Adri ini dibuka oleh Abdur, Kamga, Patra, Patra Gumala, dan Priska. Priska, Priska Barusegu. Nah, yang Priska ini rada late entry nih kayaknya, karena di poster itu awalnya cuma ada Abdur, Kamga, sama Patra gitu. Tapi pas di air-air ditambahin Priska juga gitu. Nah, acaranya terus di MC sama Regen, sama Rere juga, anak-anak MLE sendiri kan. Karena ini acara MLE, bahkan lagu-lagunya bukan apa kayak lagunya sih itu, apa lagu-lagu pas orangnya masuk. Dapat kusir lagunya, intronya debat kusir, pakai intronya debat kusir gitu. Yaudah, terus dimulai lah itu Abdur dulu kan. Dimulai dari Abdur, eh dibuka sama MC lah, Regen sama Rere gitu. Ya, mereka kocak lah, gue suka mereka. Regen tuh memang lucu gitu ya. Dan dia bisa nyesuaiin kondisi dengan acara gitu. Dia tau ini acaranya Adri, dia tau pasarnya Adri. Terus, ya dibikin lucu aja gitu deh. Dengan jurur penontonnya, ngasih jempol lah, bikin ombak gitu. Kayak acara-acara industriar gitu. Yaudah, terus dibuka sama Abdur. Abdur ngomongin, Abdur tuh ngomongin Prabowo. Dia, 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 bitnya tuh bit Prabowo. Karena katanya dia, satu-satnya komik yang dukung Prabowo. Terus, tapi, tapi itu lucu loh. Gue, gue, gue suka kalau, ya orang beda pilihan dengan gue. Tapi dia bisa jelasin kenapa pilihannya. Dan, apalagi Abdur kan kenapanya itu dibungkus dengan komedi, ada premisi, ada punchlinenya. Itu, gue jadi suka banget gitu. Jadi, ya oke lah. Masuk akal lo pilih Prabowo. Gue gak apa-apa sih pilih Prabowo gitu. Asal penjelasan kayak gini sih, gue seneng-seneng aja gitu. Terus, oh dia juga ada bit soal, soal sperma gitu ya. Oh ya, ini acara 18 plus ya. Tapi itu lucu sih, itu terakhirnya sebelum dia closing. Ada, ya soal kayak, buat yang jomblo gitu, jangan sia-siain sperma kalian lah. Karena itu, sperma itu dibikin tuh cuma buat satu hal gitu. Cuma buat nyampe ke sel telur gitu. Yang lain tuh gak, mereka gak di design buat gitu. Dari opener pertamanya tuh, gue udah suka. Itu lucu sih Abdur. Terus, selesai Abdur, Abdur langsung intro buat yang berikutnya. Langsung ke Kamga gitu. Gue sempet denger Kamga dikit di, dimana ya? Gue pernah liat lah di Youtube adalah cuplikannya dikit soal dia gitu. Dan dia ngebahas lagi soal dia dan tangga, betapa dia muak dengan satu kata gitu. Karena dia harus mengulang-ulang kata itu. Tapi lucu banget. Dia bilang, Adri itu orang yang ngeracunin dia buat ngejar fashion. Karena gara-gara Adri dia cabut dari tangga. Dan gara-gara Adri juga dia jatuh miskin. Karena ternyata duitnya di tangga semua gitu. Dan dia kagum sama Malik, The Essentials. Yang bisa nyanyi lagu yang sama terus tiap malam gitu. Dan dilakukannya dengan senyum gitu. Karena dia tau duitnya udah disitu gitu. Jadi harusnya kejar fashion. Jadi dia menggugat Adri gitu. Yang tahun-tahun sebelumnya, berapa tahun yang lalu itu nyuruh dia ngejar fashion. Karena di tahun ini ternyata Adri ngomong ke Kamga kayak, Jangan ngejar fashion, jangan ngejar fashion, cari duitnya aja gitu. Yang berubah yang menjelat udah sendiri itu Adri gitu. Aduh lucu banget. Terus dia, terus Kamga ngomongin, ngomongin titit anjir gitu. Untung 18 plus sih. Eh 17 plus. Dan dia ngomongin kenapa dia itu minoritas yang paling minoritas gitu. Sebagai keturunan Kamerun Palembang. Aduh. Dia bilang, Iya, kalian orang Tionghoa minoritas, tapi jangan terlalu mengeluh lah. Karena kalian masih berkelompok, masih kaya juga gitu. Dimandingin dia yang Kamerun Palembang sendirian gitu. Nggak ada orang. Nggak ada temennya, nggak ada Pak Guboyannya. Duju banget. Yaudah, terus itu Kamga pecah. Terus dia intro ke Patra nih. Nah, Patra masuk. Dan kayaknya dia bawain set list dia di Mail Minis sih. Gue nggak nonton di Ketawa Comedy Club. Setelah gue sih, soal juga ya dia. Di Ketawa. Dia bawain pengalaman di Jiri Ayah gitu. Udah-udah, rada naik dikit lah. Gue ingat pas dia jadi openernya Adri di itu ya. Di Lo Pikir Lo Keren itu. Dia ngomongin. Dia ngomongin soal radio lah, soal nggak terkenal. Soal Afgan. Yaudah lah, itu udah lewat. Sekarang, beatnya baru semua. Ngomongin jadi ayah. Capeknya jadi ayah. Capeknya berkeluarga. Nyari uang, nyari nafkah. Segala macem gitu lah. Dia bilang, aduh gue pulang kantor capek banget. Udah nyampe pintu. Terus denger suara anak gue teriak. Ayo, kenapa gue pulang, eh pergi lagi. Dan itu dekat banget dengan kenyataannya. Karena gue seneng ada yang ngomongin gitu. Karena semua yang, orang yang ngomong soal punya anak itu kan selalu kayak, Aduh, gue nih pulang kantor capek. Tapi ketika gue pulang dan gue denger suara anak gue manggil nama gue, Capek itu hilang langsung. Langsung terangkat bebannya. Padahal enggak, kan? Padahal lu tetap capek gitu. Cuma lu lupa aja gitu. Dan itu dijelasin sama Patra. Aduh, itu pecah banget. Gue suka banget sama beat yang itu. Gue suka banget beat yang deket sama reality. Terus abis itu dia ngomongin soal poligami. Dia cerita. Dia punya dua nenek gitu. Dan enaknya punya dua nenek gimana. Dan, uh, di situ kayaknya penonton udah terpecah gitu. Ada yang tertawa lepas banget. Ada yang kayak masih nahan gitu. Gue harus ketawa enggak ya? Dia ngomongin poligami nih. Dan karena gue tau pasti banyak orang yang gak setuju sama poligami. Dan itu gak masalah. Cuma, ini ada nih. Ada Patra yang ngomongin enaknya poligami. Aduh, itu lucu banget. Gue, gue sih seneng sama beat itu. Karena, ya gue gak dukung poligami. Tapi gue gak ngelarang juga gitu. Gue, ya yaudah lah. You do what you do gitu. Gue gak peduli sih sama orang kayak gimana. Gue tau gue orangnya monogamis. Kita gak bakal poligami. Yaudah, people wanna do that. Don't care. Nah, ini ada Patra ngomongin enaknya gue seneng. Karena gue bisa liat sisi lucu ya. Oh ya anjir, ini lucu juga ya. Dan, aduh Patra pecah banget sih. Pecah banget. Dan dari, 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 dari semua, semua opener. Menurut gue yang paling pecah Patra. Dan yang paling punya potensi buat gede. Lebih paling cepet sih Patra gitu. Gue, gue berharap Patra bisa segera dapetin panggung lagi. Bisa punya show sendiri lagi. Di atasnya, comedy club. Comedy club kan udah, udah dapet nih. Semoga dia bisa dapetin panggung yang lebih gede. Dan, eee, ningkatin bass dia sih. Gue gak tau dia ningkatinnya gimana gitu. Karena dia udah gak ikut, eee, pencarian bakat juga kan. Tapi ya kalo, kayak Adri gitu bisa. Dikit-dikit ya, Patra bisa sih. Karena Patra bagus banget sih menurut gue. Kayak paling potensial gitu. Terus, eee, ya udah selesai dari Patra. Lanjut ke Priska. Priska, Priska ini late edition. Jadi gue gak tau, eee, kenapa ditaruhnya di belakang gitu. Karena, gue gak gak tau juga dia dari mana. Pertama kali gue denger Priska itu disini. Di, tau dia yang pintar itu. Dan mungkin sebenernya bisa aja ditaruh di depan gitu. Di, di awal-awal antara Kamga atau antara Abdur gitu. Tapi pas dia mulai sih gue ngerti kenapa. Karena potensinya gede juga. Banyak potensinya si Priska ini. Dan karena dia langsung ngomongin agama, men. Aduh. Uh, dia bilang dia, dia itu Katolik Tulen gitu. Terus, uh, satu ruangan tuh langsung, oh, shit. Gue gak tau ini mau dibawa kemana gitu. Terus, aduh. Bit-bitnya itu, dia nyenggol lah. Dia nyenggol agama mayoritas. Dia nyenggol soal toleransi. Soal kenapa istilah-istilah itu harus ngikut agama mayoritas. Uff, digugat semua sama dia. Dan itu, crowd itu uncomfortable. Dan gue suka banget. Gue paling suka nonton stand-up ya. Lihat yang gue lucu, tapi yang lain ngerasa gak lucu. Ngerasa uncomfortable gitu. Karena berarti, uh, komedi itu bener udah dipushnya sampai segini gitu. Gue sih ketau-ketau aja, karena ya gue gak ngerasa tersinggung, gak ngerasa ini gitu. Gue sih dibawa enjoy aja dan, aduh. Di bawahnya sampai ke situ, aduh, bener juga ya. Ya, tapi gue bisa lihat ada beberapa yang ketaunya lepas aja sih gitu. Tapi orang yang pengen nonton Adri gak expect, aduh. Lingkarannya Adri tuh kayaknya gini ya gitu. Aduh. Tapi kayaknya mereka disadarkan gitu. Dengan Priska. Jadi, sebenernya gak masalah juga Priska ditaruh di akhir gitu. Karena memang ternyata dia komik yang potensial. Gue gak tau backgroundnya apa, pernah ikut apa. Tapi kalau misalnya dia opening buat orang lain gitu, ya gue gak masalah sih gitu. Karena dia punya potensi banget gitu. Gak tau gue bakal lihat dia lagi dimana bangunnya. Oke. Itu empat opener Adri. Gila, empat openernya aja udah pecah gitu. Orang udah seneng banget. Terus masuklah ke Adri-nya langsung ya. Nah, masuklah ke bagian Adri. Main-main show-nya. Nah, dia mulai... Dia datang dengan awkward banget ya. Awkward banget. Dia ngomong makin tenar itu aneh. Dia harus bilang makasih lah sama sponsor nih. Karena acara dia disponsorin yang di Jakarta. Dan dia bisa gitu bikin job soal itu gitu ya. Terbuka soal itu. Dan dia langsung masuk ke job pertamanya. Ngomongin tentang kerjaan merchandiser di airline gitu. Betapa? Itu kerjaannya yang paling rendah di castanya gitu. Terus ngomongin. Dari situ dia lanjut ngomongin seorang public figure. Seorang public figure yang lagi terkenal dari channel Youtubenya. Yang dia bilang dia ngerasa paling keren gitu. Padahal dulunya dia juga alay gitu. Pas di TV. Eh, pas masuk Youtube dia langsung ngata-ngatain alay gitu. Nah, itu dia dari situ. Dia langsung lanjut ngomongin seorang politisi. Uh, gue gak ekspek sih. Dia ngomongin seorang politisi yang dulu sempet terkenal banget. Terus kena kasus. Terus sekarang dia... Dia namanya muncul lagi karena bukan karena kiprah politik ya. Tapi justru karena rana pribadinya gitu. Jadi ada rana pribadinya yang dibahas gitu. Terus dia ngomongin soal urusan-urusan pribadinya gitu lah. Gimana gitu. Di bercandain. Men itu di akhir dia bilang, Wah, ini orang ini keagungannya langsung runtuh ya. Gara-gara gue bercandain. Dan itu bener banget. Kayaknya kalau misalnya lo sebelumnya mengagungkan tokoh yang satu ini gitu. Terus lo denger di bercandainnya kayak gitu sama adik. Lo langsung mikir, adik dia manusia juga men. Cuma manusia, bukan apa-apa gitu. Terus... Dan tiga set yang per tiga bit yang pertama itu loncatnya tanpa... Ini loh, tanpa apa... Tanpa bridging. Jadi dia... Eh, tu tau gak ini? Eh, tu tau gak? Terus dia... Di antara itu dia ngomongin kayak... Ah, udahlah ngapain gue pake bridging lah. Yang kalian inget kan joke-nya bukan bridging-nya gitu ya. Itu pun bisa dibikin joke gitu sama dia. Dia di-craft, dia jadi joke sendiri gitu juga. Dia, dia sempat ngomongin soal MLE lah tentang... Dianggap dia talent doang, pendatang di MLE gitu. Karena kan kalau buat orang awam, MLE itu identiknya coki muslim gitu. Sedangkan orang tuh gak tau adik itu siapa di MLE gitu. Karena setiap dia muncul di video MLE, komennya slow kayak... Siapa ini om-om yang tidak lucu ini? Dan dia kesel digituin. Akhirnya dia gugat di panggung malam itu. Lucu banget. Ngomongin soal passion. Ngomongin kayak, udahlah lu gak usah ngejar passion gitu. Kayak makin lucu karena kamu gak udah ngomongin itu sebelumnya. Dan akhirnya dia bilang, dia setuju sama Pak Harto. Pas dia ngomongin itu ya, mungkin Soeharto ada benernya ya. Dan orang semua diem. Orang yang takut, ini mau dibawa kemana nih. Padahal gue, gue sih udah ketawa. Tapi ya karena kalau satu orang yang tau gak kedengeran ya. Yang lain itu pada diem, gue tuh udah pengen ketawa aja. Tapi gak ada yang ketawa, ini lucu banget ya. Dia ngomongin, Pak Harto tuh bener gak semua orang harusnya boleh ngomong. Harusnya dipilih aja yang gak boleh ngomong dibungkem gitu. Karena gini. Terus dia bilang, oh harusnya tuh kasta Hindu tuh balik lagi gitu. Karena gak semua orang itu sama gitu. Terus dia bilang, oh waktu di Bali ini nih cukup pecah banget ya. Karena semua orang Bali ngerti soal kasta gitu. Kayaknya gak semua orang itu terlahir sama gitu. Memang harus ada yang kerja ini, ini. Gak semua orang bisa jadi tukang cukur. Gak bisa semua orang jadi podcaster, jadi komika gitu. Aduh itu lucu banget. Gue senang banget denger penjok gitu. Dan mulailah masuk ke topik utama dia malam itu. Soal dia menua. Udah masuk ke, dia tuh umur 35an gitu ya. Udah mau tengah 30an gitu. Dia nyeritain gimana 30 itu umurnya awkward banget gitu. Karena kalo di klub, lu tuh tua banget. Tapi kalo di pro dia itu muda banget. Lucu banget. Lucu banget. Aduh. Memang lagi di masa yang gak ngerti gitu. Dia tuh lagi bingung mau ngapain gitu kan. Banyak keresahannya. Dia bingung sama generasi di bawah dia. Bahkan yang di bawah banget gitu. Dia jatuhnya milenial. Dia harusnya jatuhnya milenial. Berarti di bawah dia itu gen Z-gen Z. Yang masih kuliah gitu kan. Masih SMA. Kenapa pada cengeng gitu. Dia bingung kenapa terlalu mengedepankan perasaan gitu. Kayak ini pasti orang tuanya terlalu ngedukung dia nih. Kamu tuh spesial gitu. Padahal dia tau kalo kita milenial tuh masih ngerasain dipukul bokap itu gimana. Dimarahin. Dibilang bego gitu. Tough love gitu. Tough love-nya tuh masih kerasa gitu. Makanya kita tuh jadi generasi yang masih cukup kuat lah. Masih tangguh gitu. Dan itu beneran. Aduh itu nyentil gue banget sih. Karena iya memang kita tuh ngerasain gitu. Pernah dipukul sama orang tua. Dimarahin. Kalo nangis. Disuruh berhenti nangisnya dengan dipukul gitu. Kalo berhenti gak? Kita berhenti nangis. Dan itu ngefek. Pas kita udah dewasa. Kami jadi tough orangnya. Jadi resilient gitu. Dan itu kayaknya gak ada di gen Z. Generasi selanjutnya gitu. Yang semua itu harus diungkapkan dengan perasaan. Dia tuh pun bingung gitu. Kenapa anak-anak yang di kantor yang muda-muda tuh. Kayak gitu. Sebab kan dia bilang ada anak kantor dia. Yang badannya tatoan. Tapi dia gak ngerti cara ngomong sama cewek gimana. Kayak anjir. Kayak memang harus dipukul kayak gitu. Karena wajar aja. Yang dipukul tuh pukul aja gak apa-apa gitu. Terus dia ngomongin soal cerita dia di SMP gitu. Berandal. Bikin guru nangis gitu. Disitu dia sekarang di titik dimana dia ngerti kayak. Kalau ada murid yang kurang ajar dipukul sama gurunya sih. Ya pukul aja sih wajar gitu. Gak masalah pukul aja gitu. Dan dia mulai ngebuka soal. Kayak oh ternyata orang-orang yang dulu gue. Ya dalam kuat-kuat jahatin tuh manusia juga gitu ya. Guru ternyata manusia juga gitu. Kita gak tau waktu dia dijahilin sama muridnya. Sebelumnya dia diputusin pacarnya atau gimana lah. Kita gak tau gitu. Hidup mereka gimana. Dan dia baru nyadar itu sekarang gitu. Dia nyadarin dan. Dari situ dia mulai masuk ke orang tua. Bahwa ya terutama orang tua tuh manusia juga ya. Bokap yang dulu kerja marah-marah. Suka mukulin kita tuh. Ternyata dia tuh doing the best they can gitu. Mereka tuh udah berusaha semaksimal mungkin. Dan mungkin itu. Ada perkembangannya juga. Mungkin kakek kita. Orang tuanya bokap itu. Dulu gak ada. Lebih parah lagi gitu. Kayak. Ya anggaplah bokap kita. Udah ngasih kita makan. Tapi masih mukulin gitu. Kakek kita mungkin bokap yang bokap itu. Ngasih makan aja. Enggak tapi mukulin iya gitu. Jadi ada progresnya gitu. Tiap generasi gitu. Dan dia memanusiakan orang tua gitu. Dan tentang gimana. Orang tua yang konservatif banget gitu. Yaudah lah gak usah diajak berdebat. Gak usah diajak buat jadi progresif gitu. Karena kalau mereka udah konservatif. Ya mereka pasti akan konservatif selamanya gitu. Lo gak bisa ngubah pola pikir mereka gitu. Karena mereka udah tua dan. Ya sudah biarkan mereka hidup di dunia mereka gitu. Kita gak perlu harus menebat mereka gitu. Jangan merasa karena kita progresif. Terus kita menggurui mereka gitu. Yaudah lah. Biarkan aja gitu. Biarkan mereka. Be what they are lah gitu. Kayak nge-for-for group Whatsapp. Ikut senam komplek ngomongin. Soal kecurangan. Field press gitu. Yaudah biarkan saja. Itu cuma agak. Terus itu mulai tuh. Keluarga udah dia udah ngomongin orang. Terus dia mulai balik ke hubungan. Relationship. Ke dia. Diri dia sendiri. Bahwa. Oh iya dia setelah nikah. Dia tau. Beberapa tahun nikah. Dia jadi tau. Jadi laki tuh ada beban harus. Untuk apa ya. Untuk membahagiakan perempuan gitu. Dan perempuan tuh gak ada. Beban itu gitu. Dan itu hanya dipandang sama laki-laki sendiri gitu. Dia jadi ngerti. Sudut pandang bokap itu gimana gitu. Walaupun dia mungkin gak terlalu setuju. Tapi dia bisa ngerti. Ya gue ngerti sih. Kenapa lo kayak gitu gitu. Karena gue juga ngalamin. Ya iya udah gitu lah. Dan memang. Dia tuh jadi. Jadi mencur banget gitu. Dan. Dia mulai masuk lah ke relationship relationship gitu. Hubungan cewek-cowok gitu. Dia bilang. Emang cowok sama cewek tuh memang gak setara aja dari awal. Karena frekuensinya tuh udah beda. Kalau cowok itu soal. Apa yang terjadi. What happened. Kalau cewek itu. How it happened. Itu gimana kejadian deh. Dan itu lucu banget. Dan itu bener banget ya. Karena. Dia ngasih contoh soal. Temen kantor mau nyium lo. Tapi lo tolak gitu. Kalau buat cewek. Cewek yang ngerti itu. Itu jelas gitu. Kayak. Cewek lo. Pasangan lo. Cerita ke lo gitu. Kayak. Oh tadi si Tono mau nyium. Tapi gue tolak. Karena gue punya lo. Dan gue sayang sama lo. Nah buat cowok itu. Masuk laka kan. Oh iya. Ya bagus. Gitu ya. Memang gitu seharusnya. Nah kalau buat cewek itu gak bisa. Karena gue dibalik. Terus kita bilang. Oh tadi ada temen cewek. Kantor. Temen kantor aku yang cewek. Mau nyium aku. Tapi aku tolak. Karena aku sayang sama kamu. Bentar. Bentar. Kejadiannya ini gimana. Yang tadi itu mau dicium. Enggak gak. Cewek itu siapa. Kenalnya gimana. Dia pakai baju apa. Kamu pakai baju apa. Kenapa bisa gimana. Ui. Panjang banget. Terus kena dia. Ya kalau tau. Nah gue dicium aja gitu. Aduh itu. Aduh itu lucu banget. Dan itu ngena ke level yang. Aduh gue gak tau sih. Karena ya memang gitu kan. Rasanya kayak. Lu coba setia. Sehebat mungkin. Lu setia gak ini sama cewek lain. Tapi pasti tetap aja lu kena lah. Lu tetap aja kena di. Di tuduh ini itu gitu. Karena ya memang itu. Memang ternyata frekuensinya itu beda. Aduh itu ngebuka pikiran banget. Anjir. Anjir gitu kan. Memang gila sih adu itu. Ya udah selain itu. Udah gak satu frekuensi. Terus laki itu gak pernah dianggap gitu. Gak pernah dianggap kayak. Dia bilang. Oh kalau ada. Laki-laki dewasa yang ilang. Emang ada yang peduli gitu. Gak ada. Yang peduli. Kalau ilang itu cuma perempuan. Sama anak bayi doang. Kalau ada laki-laki dewasa. Yang ilang. Orang tuh bilang. Ah paling berantem sama istrinya. Terus kabur gitu. Anjir. Padahal kan mungkin banget. Ada yang beneran ilang gitu. Cuma. Orang gak nganggap aja gitu. Jadi. Di dunia itu kita memang gak. Laki-laki dewasa itu udah gak dianggap aja gitu. Makanya. Dia juga cerita. Banyak idola dia yang. Mati tahun ini karena bunuh diri gitu. Dia ngontohin. Chester Bennington bunuh diri. Terus. Robin Williams juga bunuh diri. Bahkan Anthony Bourdain. Yang katanya punya pekerjaan paling enak di dunia. Pengen dunia buat makan enak. Pun bunuh diri gitu. Dan dia bingung kayak. Aduh ini kenapa. Karena. Kita tuh gak dianggap. Gak ada yang mau dengerin. Kelu kesah kita gitu. Gak ada gitu. Dan aduh. Aduh itu kena banget ya. Kayak itu bener banget. Kayak bahwa. Ya udah jadi laki-laki itu tuh memang. Memang harus tough aja gitu. Persetan lah dengan. Keseteran gender. Dengan pentingnya mental health gitu. Kayak itu tuh cuma berlaku buat anak-anak dan perempuan gitu. Buat kita laki-laki udah man up. Dan pendam aja semua itu gitu. Kayak udah lu. Lu tuh gak pantas buat cerita gitu. Aduh itu. Gue jadi kepikiran banget. Ya bener juga. Gak usah lah banyak cerita-cerita. Kayak banyak-banyak curhat di medsos gitu. Kayak aduh. Gak pantas lah buat laki-laki kayak gitu. Uff. Dia dibungkusnya tuh lucu banget sih. Adi itu gak ada geblek. Dan dia. Dan dia mulai ngomong ya. Ya karena kita udah gak dianggap gitu ya. Tapi kita dibutuhin terus gitu. Jadi waktu buat diri sendiri tuh udah gak ada gitu. Dia nyontohin. Dia nyontohin satu-satu yang me time. Yang gue punya buat diri gue sendiri itu. Pas gue nganterin keluarga drop off di mall. Terus gue parkir. Nyari parkir sendiri. Itu me time gue. Aduh. Aduh. Gue sih ketawanya gak. Gak bisa gue tahan ya. Dan pasti banyak laki-laki di ruangan itu. Ketahunya sama. Karena itu bener banget. Kayak nyari me time itu udah gak bisa. Buat laki yang udah nikah. Yang udah 30-an ke atas gitu. Yang hidupnya pasti udah sibuk sama. Kerja lah. Buat keluarga. Terus ngurusin keluarga. Ngurusin orang tua lah. Terus kalau udah punya anak. Tambah. Punya anak juga. Ngurusin anak. Me time itu udah gak ada. Dan itu gue inget. Jadi inget sama ini. Ada podcast dulu. Namanya Mini Van Man. Al Madrigal. Sama Jokoy. Eh. Jokoy bukannya. Eh bukan Jokoy. Gue lupa siapa satu lagi. Kevin J. Kevin J. Pokoknya bukan ya. Pokoknya Al Madrigal sama siapa lagi itu. Judilnya Mini Van Man. Konsepnya itu karena. Ya mereka laki-laki 30 tahun ke atas. Udah punya keluarga. Udah gak punya personal space. Satu setiap me time mereka itu adalah di dalam band mereka gitu. Walaupun mereka gak punya band. Tapi mereka pengen gitu. Lucu banget. Dan gue kadang masih suka itu. Dengeri Mini Van Man. Gue coba search di Google aja di All Things Comedy itu. Mini Van Man. Aduh gitu lucu banget. Dan itu bener ya. Dia bilang. Aduh kalau gue dapet parkirnya terata cepet. Yaudah gue lama-lama ini. Gue ngerokok dulu di bawah ya. 20 menit nyari parkir. Wajar lah gitu. Aduh. Lucu banget. Aduh. Dan bener ya. Dia ngomong banyak gitu. Akhirnya. Ya ada lah. Closing-nya. Aduh closing-nya pun. Itu ngena banget gitu. Ya menutupnya ini kan. Bagus banget. Kayak dia sum up everything lah yang ada. Yang dia omongin. Kayak hampir 2 jam ya. Dia stand up. Mungkin kurang. Tapi ya. Menutupnya gak gue ceritain. Karena biar. Kalau misalnya ada digital downloadnya. Kalian. Don't know what to expect lah. Tapi menurut gue itu closing. Karena. Gue seneng banget dengan itu. Dan mungkin kayak. Di. 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 Itu. Overall review. Bitnya. Stand up-nya Adrie ya. Tau deh yang pinter. Dan. Kita mulai masuk ke. Ke pendapat gue nih. Ke opini gue. Di. Segmen selanjutnya. Walaupun kayak gini. Gue masih niat nih. Gue masukin. Lagu-lagu transisi. Buat segmen selanjutnya. Karena segmen berikutnya ini. Pure. Tentang apa yang gue pikirin. Kalau tadi gue udah jelasin. Apa yang terjadi gitu. Sekarang. Pendapat gue aja gitu. Jadi kalau lo gak mau dengeri pendapat gue ya. Cukup sampai disini aja gitu. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tapi menurut gue. Ya itu. Adalah beberapa bagian yang. Kurang gue suka gitu. Walaupun siapa gue ya. Sosong kritik. Stand up comedian gitu. Tapi ya. Ya ada aja gitu. Bit di awal-awal menurut gue. Kalau ada dragging. Dragging ya. Dimana dia ngomongin. Yang soal airline. Soal. Soal apa ya. Dia sempat ngomongin soal konten-konten viral juga gitu. Sebenernya lucu. Lucu itu. Kalau sendirinya itu lucu. Cuma kan. Gak masuk ke benang merah. Malam itu gitu. Dia. Topik utamanya kan dia ngomongin relationship. Entah itu sama pasangan. Sama diri sendiri. Sama orang tua. Terus dia ngomongin politik juga. Itu benang dua. Benang merah itu. Harusnya dikaitkannya dengan itu aja gitu. Jadi rada out of place aja. Sebenernya bukan karena gak lucu. Cuma out of place gitu. Kalau misalnya dia. Pakai itu di open mic. Atau di acara. Corporate. Mungkin itu dapet. Tapi ini kan. Special show gitu. Harusnya dari awal sampai akhir itu udah nyambung aja. Tapi gak apa-apa sih. Tapi yang pasti yang gue suka banget ya. Bicol orang tua sih. Ngena banget di gue. Gue punya orang tua yang konservatif juga. Dan gue ngerasain keresahan itu. Gimana gue harus ngejuggle. Hidup sebagai diri gue sendiri. Yang udah lebih terbuka pandangannya. Lebih kenal banyak orang. Tapi gue juga harus ngadepin orang tua yang konservatif. Yang kadang ada capeknya juga gitu. Tapi. Aduh. Dijelasin sama Adri itu dengan baik. Kayak hubungan antara. Anak sama orang tua. Sama bokap gitu. Ngertiin perspektif bokap sekarang gitu. Gue jadi ngerti gue tuh. Beneran baru ngerti. Bokap itu orangnya kayak gimana. Setelah gue nikah gue tau kayak. Oh ternyata bokap tuh gini tuh karena itu gitu. Nah itu kena banget kan. Dia cerita soal. Hidup di. Umur 30-an ke atas gitu. Buat gue yang masih menuju ke situ. Gue rasa. Oh ya oke. Gue tau what to expect lah. Kalo gue udah 30-an. 35 gitu. Oh gue tau what to expect gitu. Dan sebenernya ada beberapa yang gue udah mulai ngerasain gitu. Karena. Dia cerita soal berkeluarga gitu ya. Gue juga udah nikah. Gue udah tau lah. Dinamikanya gimana gitu. Dan itu kena banget. Dan gue bisa ketawa itu. Dan gue nerima. Oh iya bener ya. Kayak struggle-strugglenya kayak gini. Itu real banget. Ya gue bisa. Easy to say. Ini salah satu stand-up terbaik lah. Di 2019. Yang pernah gue tonton. Yang pernah gue liat. Beatnya tuh solid semua. Semua orang ketawa. Dan. Beberapa itu memang membuat orang berpikir. Orang tuh sempet ngepost. Sedikit. Oh iya gue ketawa gak ya. Ini kayaknya. Gue gak harusnya ketawa. Tapi gue pengen ketawa gitu. Dan itu gue suka feeling kayak gitu. Kalau nonton stand-up. Dan gue tuh belum pernah. Ngerasain. Seneng sama stand-up itu. Kayak gini tuh. Sejak. Terakhir gue nonton. Hasan Minaj. Homecoming King. Karena stand-up lucu. Ya pasti lucu. Semua stand-up. Apalagi yang masuk Netflix. Itu pasti lucu. Tapi yang ngena ke lu. Sampai level personal. Itu gak banyak. Dan yang terakhir. Ngena banget ke gue. Selain Adri. Dan tau deh yang pintar ini. Yaitu. Hasan Minaj. Homecoming King. Dimana si Hasan tuh kan. Ngomongin. Hidupnya sebagai anak. Seorang imigran. Coba settle in. Di negara baru. Itu relate banget ke gue. Karena gue ngerti. Perasaannya. Gue ngerti perasaannya jadi. Outsider yang harus ngeliat ke dalam. Terus ceritain hubungannya. Masa SMA. Itu kerasa banget. Gue ngerasain banget. Jadi ada. Walk down memory lane. Tapi dengan humor. Dengan komedi. Dengan ya. Lu ngerima kayak. Ya memang gue kayak gini gitu. Yaudah lah. Kita ketawain aja. Hidup gitu. Dan. Itu yang gue seneng gitu. Dan di Adri juga ngomongin. Keluarga. Ngomongin. Tiga puluhan gitu. Itu kan kena banget ya. Gue dan. Harusnya juga kena. Ke penonton-penontonnya Adri. Terutama yang umurnya ya udah. Udah menuju tiga puluh gitu. Jadi ya. Indien gue seneng banget sih. Itu. Gue puas banget. Gue puas sama openernya. Gue puas sama Adri. Dan. Gue seneng. Buat kualitas. Yang kayak gitu. Gue bayar. Tiga setengah. Berdua sama istri. Tujuh ratus. Buat nonton kayak gitu. Gue seneng banget. Yang karena gue tau. Kualitas kayak gitu tuh. Biasanya. Cuma. Bisa gue dapetin. Dan nonton panji. Panji. Sekarang tiketnya udah sejutaan. Lebih. Per orang gitu. Jadi tuh. Worth it banget. Nonton Adri. Pas lagi naik-naiknya sekarang. Tapi belum take off banget gitu. Dan gue. Looking forward banget. Buat liat Adri. Show lagi. Mungkin setahun. Dua tahun lagi. Dengan crowd yang lebih gede lagi. Dan mungkin di titik itu. Gue udah bisa beli tiket yang paling mahalnya. Jadi duduk bisa lebih deket. Bisa foto bareng. Cuma buat dia. Gue suka banget dengan progresnya Adri gitu. Karena dia. Gue sempet liat. Dan denger bit-bit dia yang di awal. Dia karir stand-up gitu. Dan gue bisa liat ada pergerakan. Mencuritinya gitu. Dia ngikutin fase hidupnya gitu. Karena. Ya ada komik. Komedian yang. Mungkin umurnya udah. Udah senior. Tapi ngomonginnya masih ngomongin. Topik-topik. Ya yang anak-anak muda gitu. Kayak. Ya jomblo diputusin. LDR karena kuliah beda kota. Itu kan. Premis-premis yang. Ya oke. Pasarnya banyak gitu. Mahasiswa dan anak-anak muda. Tapi itu kan bukan lo. Itu gak dateng dari diri lo sendiri. Itu harusnya lo ngomongin ya. Pas. Lo masih umur segitu. Atau baru-baru. Gitu lah. Tapi kalau lo udah 35. 40 gitu. Ya lo ngomonginnya yang lain lah. Lo ngomongin keresahan lo. Dan itu gue suka. Gak dari Adri. Oke lah. Itu aja ya dari gue. Gue seneng banget. Pokoknya itu. Such a great weekend. Gue terhibur banget. Thank you banget. Buat Adri. Udah gak adain show. Di Jakarta. Di Balikartini. Deket rumah gue. Jadi gue gak harus jauh-jauh juga. Dan show-nya pecah. Thank you buat opener-openernya. Thank you. Abdur. Kamga. Rizka. Gue pengen nonton kalian lagi. Dan Kamga. Apalagi. Eh Kamga. Patra. Patra apalagi. Gue. Kalau misalnya lo ada show. Dimana. Kayaknya gue mau deh. Nyempetin. Nonton lo gitu. Entah lo show di ketawa lagi. Di comedy club. Atau lo. Akhirnya mau motor. Atau gimana. Ya. Gue tunggu sih. Karena beat lo. Solid banget. Pecah banget. Dan potensinya itu gede banget. Dan buat yang lain juga sama gitu. Priska. Kamga. Abdur. Gue tunggu sih. Di acara-acara lainnya ya. Kalau misalnya kalian masih opening lagi. Atau gimana. Sukses lah buat karir kalian semua. Oke. Itu aja dari gue. Selamat menjalani. Minggu. Ini ya. Dan kita ketemu lagi di hari Jumat. Atau di hari Selasa lagi. So this is Ram signing off. Bye-bye.